A. Sumber daya alam Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang terdapat di bumi yang digunakan untuk kesejahteraan hidup manusia A. Macam-macam sumber daya alam 1. Berdasarkan sifatnya Menurut sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi Sumber daya alam yang dapat diperbarui Yaitu sumber daya alam yang dapat dipakai berulang kali dan diadakan kembali meskipun telah habis digunakan Contoh, udara, air, hewan, dan tumbuhan Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang apabila habis tidak bisa diperbarui Atau butuh waktu yang lama untuk memperbarui atau membentuknya lagi Contoh, barang tambang, logam, tambang mineral, dan minyak bumi 2. Berdasarkan jenisnya Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua Yaitu sumber daya alam hayati, biotik Yaitu sumber daya alam berupa makhluk hidup Contoh, hewan dan tumbuhan Sumber daya alam non-hayati atau non-biotik Yaitu sumber daya alam berupa benda mati Contoh, tanah, gas alam, matahari, air, dan udara B. Manfaat sumber daya alam Sumber daya alam bermanfaat bagi manusia antara lain 1. Tanam bermanfaat sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan 2. Hutan bermanfaat sebagai penghasil kayu dan bahan baku industri 3. Hasil tambang bermanfaat sebagai sumber energi dan bahan kerajinan atau perhiasan 4. Tumbuhan bermanfaat sebagai bahan makanan, bahan obat, bahan industri, bahan pupuk, dan lain-lain 5. Hewan dapat dimanfaatkan sebagai sumber protoin hewani, bahan baku kerajinan atau kulit, alat transportasi, dan lain-lain 6. Air bermanfaat untuk minum, mencuci pakaian, dan mandi 7. Udara bermanfaat untuk bernapas, penggerakan perahu layar, dan lain-lain C. Upaya pelestarian sumber daya alam Cara memastarkan kekayaan alam antara lain 1. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui, harus digunakan secara hemat Dan sumber daya alam yang dapat diperbarui, pemanfaatnya juga harus sesuai dengan kebutuhan 2. Mencari bahan pengganti untuk sumber daya alam yang mudah habis 3. Membuat sukamar kesatua dan cagar alam untuk melindungi kekayaan alam 4. Revisasi, yaitu penanaman pohon kembali 5. Pembuatan teras ring untuk mencegah erosi, selain itu kesuburan tanah tetap terjaga 6. Mengolah limba agar aman sebelum dibuang sehingga ia merusak lingkungan B. Perekonomian masyarakat A. Macam-macam kebutuhan ekonomi Ada tiga jenis kebutuhan antara lain 1. Kebutuhan pokok atau kebutuhan premier Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang paling utama atau dasar dan harus dipenuhi untuk mencukupi kebutuhan hidup Ada tiga jenis kebutuhan pokok yaitu makan atau pangan, pakilan atau sandang, dan tempat tinggal atau papan 2. Kebutuhan sekunder Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan setelah kebutuhan pokok terpenuhi Contoh, lemari, sepeda, kompor, buku, dan pena 3. Kebutuhan tresier Kebutuhan tresier adalah kebutuhan tambahan setelah kebutuhan premier dan sekunder terpenuhi Kebutuhan tresier sering juga disebut kebutuhan akan barang-barang mewah Contoh, mobil, televisi, komputer, dan pesawat telpon B. Tepat berlangsungnya kegiatan ekonomi Pasal merupakan tepat berlangsungnya kegiatan ekonomi Pasal juga merupakan tepat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli Pasar ada beberapa jenis, antara lain 1. Berdasarkan keberadaan barangnya Berdasarkan keberadaan barangnya, pasar dibedakan menjadi dua, yaitu pasar ternyata Pasar ternyata adalah pasar yang dilakukan transaksi langsung dan barang-barang yang dijual ditunjukkan secara langsung Biasanya barang dipajang agar menarik pindah pembeli Pasar tidak nyata Pasar tidak nyata adalah pasar yang menjual barangnya dengan hanya menunjukkan contoh barangnya Terjadi tawar-menawar dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung 2. Berdasarkan sifat pasarnya Berdasarkan sifat pasarnya, pasar dibedakan menjadi dua, yaitu Pasar tradisional Pasar tradisional adalah pasar yang masih sangat sederhana Bentuk bangunan tidak rapi dan barang yang diperlihatkan hanya menjual kebutuhan pokok Transaksi secara tradisional, yaitu masih terjadi tawar-menawar Pasar modern Pasar modern atau pasar sualayan atau supermarket adalah pasar yang sudah menggunakan bangunan yang bagus dan permanen Pada pasar sualayan, pembeli melayani sendiri dan tidak terjadi tawar-menawar C. Alat penggerak ekonomi Uang merupakan alat penggerak ekonomi yang berfungsi sebagai alat tukar yang resmi 1. Macam-macam uang Uang kartal Uang kartal yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara Baik berbentuk uang kertas maupun uang logam yang berfungsi sebagai alat tukar langsung Uang jiral Uang jiral yaitu uang yang berbentuk surat-surat berharga misalnya cek, giro, dan lain-lain 2. Fungsi uang Antara lain Sebagai alat penukar umum Sebagai satuan hitung Sebagai alat bayar Sebagai alat tabung Sebagai pembentuk modal D. Kegiatan ekonomi Manusia melakukan kegiatan ekonomi bertujuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya Jinis kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat antara lain 1. Agraris Agraris adalah kegiatan mengolah tanah yang bertujuan untuk menghasilkan barang Macam-macam kegiatan agraris antara lain Pertanian Pertanian adalah kegiatan yang bertucuk tanam Bertujuan menghasilkan bahan pangan Usaha-usaha pemerintah adalah meningkatkan hasil pertanian antara lain Intensifikasi Intensifikasi yaitu suatu usaha penekatan hasil pertanian dengan cara pancah usaha tani Intensifikasi meliputi Pengolahan tanah yang baik Irigasi atau pengairan Pemilihan bibit unggul Pemumpukan Pemberatasan hama Extensifikasi Extensifikasi yaitu suatu usaha peningkatan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian Diversifikasi Diversifikasi yaitu suatu usaha peningkatan hasil pertanian dengan cara menanam beberapa jenis tanaman dalam suatu lahan Rehabilitasi Rehabilitasi yaitu suatu usaha peningkatan hasil pertanian dengan cara menanam beberapa tanaman secara bergantian Mekanisasi Mekanisasi yaitu soal meningkatkan hasil pertanian Perkebunan Perkebunan yang ada di Indonesia diusahakan oleh perorangan dan pemerintah Hasil perkebunan di Indonesia berupa kopi, teh, kelapa sawit, tebu, karet, kopra, dan lain-lain Perikanan Perikanan Ada dua jenis perikanan yaitu perikanan darat Yaitu salah perikanan yang dilakukan di perikanan darat Seperti sungai, danau, kolam, dan empang Jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan emas Gurami, jair, tawas, lele, dan lain-lain Perikanan pantai Perikanan pantai yaitu salah perikanan yang dilakukan di laut Jenis ikan laut yang ditangkap adalah tongkol, tuna, bawal, kembung, teri, dan lain-lain Pertanakan Pertanakan adalah pembudidayaan hewan ternak Pertanakan mempunyai perangkat penting dalam meningkatkan keceteraan rakyat Jenis hewan ternak di Indonesia antara lain Sapi, kerbau, kambing, ayam, burung, dan sebagainya Hewan ternak tersebut umumnya menghasilkan laging, susu, telur, kulit, dan lain-lain Kehutanan Jenis hutan yang ada di Indonesia adalah jenis hutan tropis Hutan menghasilkan sumber daya alam Antara lain kayu, rotan, damar, getah, parca, dan getah gatis Barang hasil hutan biasanya digunakan untuk kebutuhan perumahan Para hutan, rumah tangga, industri, dan lain-lain Dua, perdagangan Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dan menjualnya kembali tanpa proses pengolahan Tiga, perindustrian Industri adalah pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi Seperti contoh, pabrik sepatu, pabrik semen, pabrik kertas, produk makanan kaleng, pabrik cat Industri istimewa yang ada di Indonesia Antara lain, alat-alat berat terdapat di Surabaya, Jawa Timur Gas alam terdapat di Kalimantan Selatan Kapal terdapat di Semarang, Jawa Tengah Karat terdapat di Jambi, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat Kereta api terdapat di Mediun, dan Yogyakarta Pemintal benang terdapat di Jawa Barat Patal Bandung, Jawa Tengah, Patal Cilacap, Patal Semarang, dan Patal Tegal Industri pesawat terbang nusantara atau IPTN terdapat di Bandung Empat, pertambangan Kegiatan pertambangan adalah kegiatan pengambilan sumber daya alam dari dalam bumi Jenis barang tambang yang terdapat di Indonesia antara minyak bumi Batu barah, emas, perak, boksit, biji besi, dan sebagainya Barang hasil tambang biasanya digunakan untuk kegiatan industri, transportasi, dan lain-lain Lima, jasa Jasa adalah usaha yang tidak menghasilkan barang, tapi berbentuk pelayanan Misalnya, dokter, pemeriksa pasien, atau guru mengajar dan pendidik para siswa Pemandu wisata menerangkan objek wisata kepada para wisatawan